Anda tidak terima, belalah dengan hujah, jangan komen sampah kayak gini ya Tampakkan bahwa Anda salafi yang betul-betul ahli ilmu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'duh Ini ada bayi tabung wahabi yang komentar di channel saya Yang kepanasan karena ustadznya banyak saya kritik Nama channelnya Aminah Gono Entah cewek atau cowok ini ya Aminah Gono Dia komentar di salah satu video saya Tentang ajakan diskusi terbuka untuk ustadz-ustadz wahabi Saya baca dulu komentarnya Idrus Ramli, Abdul Samad, Arrasi itu sudah diundang diskusi Tapi pada ngeles semua Kalau ini kecoa-kecoanya yang sok-sokan ngajak diskusi Mending belajar dulu banyak-banyak Eh pak atau bu Aminah ya Kalau anda kepanasan Karena ustadz-ustadz anda yang sudah banyak bergelar dokter MA paling sedikitnya LC itu banyak kami kritik Yang kritik itu orang-orang bawah Selevel kami masih itu Kalau anda kepanasan Bantahlah, belalah Ustadz anda itu Kalau anda tidak terima Belalah dengan hujah Jangan komen sampah kayak gini ya Tampakkan bahwa anda salah fiang Betul-betul ahli ilmu Kami mengkritik Abdul Samad Kalau salah kami kritik Lihat di channel saya Ada Abdul Samad saya kritik Terus Arrasi banyak lihat di channel saya Saya kritik Arrasi itu Disangka kami itu pengagum figur Tidak Kami itu yang betul kami ikuti Yang salah kami kritik Siapapun Ingat ini bu Wahabi atau pak Wahabi ini ya Aminah Gono ini Dan Sampai jangan buat fitnah Tidak mungkin Kalau Idrus Lamli Diundang untuk diskusi Tidak mungkin tidak hadir Yang ada malah Wahabi Kan banyak videonya itu Yang ada malah ustadz Wahabi itu Yang kabur Ketika saat diskusi Dan di sumenek ini Pernah Idrus Lamli Dan ustadz Wahabi ini Diundang oleh panitia Dan si ustadz Wahabi ini Kabur di tengah jalan Terus komen kedua Anda ini buang-buang energi Debat dengan orang bodoh Debat sama orang bodoh Udah dari dulu Salafi diskusi Dan ahlu wit'ah Susah tobat Karena iblis sangat mencintai pelaku wit'ah Bu Aminah Atau Pak Aminah Kalau laki-laki Pak Kalau perempuan saya panggil Bu Anda ini Anda bilang ahlu wit'ah Kepada kami Oke Tidak apa-apa Tapi sebenarnya Anda ini yang ahlu wit'ah Cuman tidak merasa Baik begini saja Kami Para youtuber Aswaja Yang saat ini Mengajak para ustadz-ustadz Wahabi ini Untuk diskusi terbuka Baik via online Atau offline Ini tujuannya Agar umat ini paham Agar umat ini paham Bahwa mereka itu Selalu berdusta Dan banyak kesalahannya Biar tidak disangka Apa yang disampaikan Tuduhan mereka Itu selalu benar Apa yang dituduhkan Kepada kami Ternyata itu Hanyalah dusta Belakabohong Maka kami Seputar yang mereka Sampaikan Dan kami anggap salah Saya kritik Nah Kalau memang ustadz anda Ini merasa benar Kalau memang ustadz anda Ustad-ustadz antum Yang sudah bergelar Doktor MALC Itu sudah merasa benar Dan kritikan kami Yang dianggap salah Tolong Tanggapi Respon permintaan kami Para youtuber Aswaja Yang hanya anda sebut Kecua-kecoa itu Ya Atau Boleh jadi anda lah Tidak apa-apa Kalau anda siap Mengganti ustadz anda Untuk diskusi Silahkan Jadi Tentukan temanya Temanya yang itu Yang seputar Yang kami kritik Terhadap ustadz anda Yang kami sampaikan Kritikan kami ini Kepada ustadz anda Jadi kami Mengkritik ustadz anda Karena ustadz anda Pertama berbohong Yang kedua salah Baik Ini contohnya ya Silahkan ganti anda nanti Kalau ustadz anda Sudah Pada ngacir Ustad-ustad anda Pada tidak mau Karena untuk menghadapi Kecua-kecoa seperti kami Seperti kami Kalau ustadz anda Sudah tidak mau Entah kurang gentle Atau gimana Silahkan ganti anda Kalau mau diskusi Dengan kami Tapi Seputar Apa yang kami kritikan Terhadap mereka Biar tidak melebar Kesana kemari Yang pertama Ustadz Dahrul Palihin LC Ingat Pak Bu Aminah ya Ustadz Dahrul Palihin LC Yang sudah bergelal LC LC Lucu atau gimana ini Yang sudah menimba ilmu Di Timur Tengah ini Lihat Apa kesalahannya Yang kami kritik Si Ustadz Dahrul Falihin LC ini adalah Kunna Naudul Ijtima Ini yang kami kritik Salah baca Padahal sudah lulusan Timur Tengah Dan bergelar LC Tapi baca kitabnya Bahasa teks Arab saja Sudah salah dan keliru Ini Kunna Naudu Padahal yang betul Naudu Wason Ot Son O Dibaca Son O ini Ini yang saya kritik Jadi dua kesalahannya Ini yang saya kritik Silahkan anda bantah ini Sampaikan kepada Ustadz Atau kalau Ustadz Anda mau Sampian ganti Buat video Tanggapi saya Silahkan bawa referensinya Semua kitab anda baca Untuk Membenarkan Pernyataan Atau baca kitabnya Si Ustadz Dahrul Falihin Ini Pak Atau Bu Aminagono ya Yang kedua Ustadz Firanda Yang sudah bergelar Doktor Yang katanya Ngajar di Madinah Di Masjid Nabawi Kesalahannya apa Ustadz Firanda Ketika mengomentari Sayyid Alawi Sayyid Muhammad Bin Alawi Al Maliki Dia membaca Fit Tasor Rufu Ingat Kesalahan dia Yang saya komentari Fit Tasor Rufu Ini diantaranya Dia membaca Fit Tasor Rufu Ini kesalahannya Fi At Tasor Rufu Anak kecil saja Tahu bahwa itu Adalah salah Silahkan ini Banta Bela Ustadz Bela Ustadz Anda Yang sudah bergelar Doktor itu Yang ketiga Ustadz Haris Abu Naufal Yang saya kritik Ada dua Yang pertama Salah baca kitabnya Ada delapan kesalahan Si Ustadz Haris Abu Naufal ini Ketika Ustadz Haris ini Menyalahkan Kami Para aswajah itu Dengan memakai Kitabnya Izuddin bin Abdissalam Dia membaca kitab Tapi bacaan kitabnya Dan nahu sorobnya Kocar kacir Yang pertama Dia membaca Li anna min haki Kotil bid'ati Alla yadullu Alayhi dalilu syari Yadullu Sudah ada an Di depannya Dibaca yadullu Ini pertama Kesalahan si Haris Abu Naufal ini Yang kedua Innal bid'atallati Qosadha al-iz bin Abdissalam Hiyal bid'ati Fi luwa Dia membaca Hiyal bid'ati Fi luwa Dua Kesalahannya Yang ketiga Dia menerangkan Tanda-tanda fi'il Itu tidak Menerima al Mana ada Takrib yang seperti itu Mana ada Definisi fi'il Yang menerangkan Bahwa Tidak ada Bahwa tanda-tandanya fi'il Itu tidak dapat Menerima al Dan tanwil Kalau Ciri-cirinya seperti itu Kan sama dengan Kita itu Apa ciri-ciri mobil Ciri-ciri mobil Tidak ada sayapnya Apa ciri-ciri sepeda motor Sepeda motor Tidak ada Sayapnya Juga seperti itu Ini kan Takrib dari Hongkong Namanya Kalau seperti ini Terus Yang keempat Kesalahan si Haris Abu Naufal Ustadz Antum itu Dia menasrib Kasriban dari mana itu Dia membaca Yang kelima Dia salah membaca juga Koidah yang sudah Mas'ur Dia membaca Layutimu Layutimul Wajib Illabihi Fahuwa Wajibun Layutimul Wajib Illabihi Fahuwa Wajibun Layutimu Ini dari mana Koidah dia membaca Layutimu dari mana Silahkan Anda komentari ini Buat video Saya tantang Anda diskusi dengan saya Buat video Silahkan Bawa referensinya Kitab apa yang Dibenarkan seperti itu Yang keenam Dia Menjelaskan bahwa Sesuatu yang terkena Pekerjaan Artinya menjadi Mafol B Apabila Mufrot Maka harus Dinasopkan Pikir Nahu dari mana Yang dipakai itu Sok-sok Ngajar Nahu Tadi salah Bukan hanya Mufrot yang harus Dinasopkan Kalau jadi Mafol B itu Tasniah Ataupun Jamak Semuanya harus Dinasopkan Mas Bro Baik Itu diantaranya Yang saya Kritikan Terhadap Si Haris Abu Naufal Ini kesalahan Baca kitabnya Yang kedua Ustaz Haris Abu Naufal Ini Saya kritik Karena dia Berbohong Atas nama Izuddin Abdi Salam Katanya Imam Izuddin Bin Abdis Salam Ini Membitahkan Dalam tanda kutip Bidah Menurut pemahaman Wahabi Semua bidah Sesat Salaman Waktu sholat Kata Izuddin Bin Abdis Salam Sebagaimana Yang disampaikan Haris Naufal Ini adalah Bidah Yang Tercelah Bidah Yang sesat Katanya Diterangkan Di dalam Kitab Kawa Idil Akkam Setelah Saya cari Di kitab Kawa Idil Akkam Karangan Izuddin Bin Abdis Salam Ternyata Ternyata Dia berbohong Malah Izuddin Bin Abdis Salam Dalam Kitab Tersebut Mengatakan Bahwa Salaman Di Waktu sholat Eh Bukan Waktu sholat Salaman Setelah Waktu sholat Itu termasuk Bidah Mubah Karena Izuddin Bin Abdis Salam Membagi Bidah Selaras Dengan Hukum Islam Yang 5 Wajib Haram Sunnah Makro Mubah Jadi Contohnya Disana Ternyata Itu adalah Membaca Absalaman Setelah sholat Salaman Ini termasuk Bidah Yang Mubah Dan Ustad Anda Si Haris Abu Novan Ini Mengatakan Bahwa Izuddin Bin Abdis Salam Mengatakan Ini Bidah Yang Dilarang Bidah Yang Tercelah Terus Yang Saya Komentari Juga Adalah Si Farhan Abu Furaihan Yang Bergelar RC Juga Ini Dia Berbohong Dua Imam Di kalangan Akami Dua Imam Yang Pertama Imam Syafi'i Yang Kedua Imam Nawawi Rahimahullah Pengarang Kitab Majmu' Dia Berbohong Atas Nama Mereka Berdua Katanya Yang Pertama Imam Syafi'i Tidak Melapatkan Niat Setelah Saya Bongkar Kesesatannya Ternyata Yang Yang Dibuyat Dibuyatkan Dibuyatkan Oleh Rabi Dan Tertulis Dalam Kitab Al-Mu' Jam Karangan Ibn Mokri Ternyata Imam Syafi'i Mengatakan Niat Talafut Bin Niat Setiap Maus Shalat Yang Kedua Dia Berbohong Atas Nama Imam Nawawi Katanya Imam Nawawi Itu Menyalahkan Para Ashab Syafi'i Para A'im Syafi'i Yang Yang Melafatkan Niat Setelah Saya Cari Di Kitab-kitab Imam Nawawi Di Antaranya Adalah Kitab Majemuk Itu Sarah Muhadrab Kitab Majemuk Karangan Imam Nawawi Ternyata Disitu Imam Nawawi Itu Menzunahkan Menganggap Istibab Talafut Bin Niat Apa Ini Tidak Berbohong Namanya Bo Tidak 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 Masih Mau Diikuti Orang Seperti Itu Yang Kelima Ustad Maududi Abdullah Ini Yang Saya Kritik Juga Ini Daptar Daptar Sutad Sutad Lo Itu Yang Kami Komentari Ustad Maududi Berbohong Katanya Tidak Seorang Pun Sahabat Yang Mencium Tangan Dan Kaki Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasul 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 Sampai Ada Hidatunya Seperti Itu Makhluk Termulia Di Muka Bumi Ini Tak Seorang Pun Para Sahabat Yang Mencium Tangan Dan Kaki Beliau Ini Dusta Banyak Riwayat Yang Menjelaskan Bahwa Sahabat Itu Mencium Tangan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Anehnya Si Maududi Ini Malah Mencium Jidat Buaya Lihat Ini Videonya Maududi Mencium Jidat Buaya Yang Keenam Si Yasid Jawas Ini Juga Berdusta Katanya Tak Seorang Sahabat Pun Yang Mengambil Berkah Di Kuburan Rasulullah Tidak Dalilnya Setelah Saya Buktikan Ternyata Ada Sahabat Yang Mengambil Berkah Di Kuburan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lihat Di Video Video Saya Yang Sebelum Banyak Saya Jelaskan Yang Ketujuh Si Safiq Rizaba Salama Safiq Rizaba Salama Ini Salawat Salawat Yang Dibaca Oleh Orang Aswaja Ini Katanya Salawat Hasil Kreasi Sendiri Atau Salawat Yang Kita Ingin Negeri Kita Indonesia Ini Bersalawat Sebagai Salawat Yang Telah Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Salawat Ibrahim Eh Tapi Kenyataannya Si Khalid Eh Si Safiq Rizaba Salama Ini Mengarang Salawat Sendiri Lihat Di khutbah Jumat Nya Itu Lihat Di khutbah Kutbah Sampai Itu Dia Si Safiq Rizaba Salama Mengarang Salawat Sendiri Tidak Bid'a Kalau Dia Bid'a Kalau Kami Yang Baca Salawat Yang Tidak Diajarkan Oleh Rasulullah Bid'a Kalau Ente Si Safiq Baca Seperti Itu Tidak Bid'a Ya Pikirlah Bos Yang Kedelapan Si Khalid Si Khalid Basalama Doktor Ini Juga Doktor Khalid Basalama Ini Dia Mengatakan Memfitnah Dari Nabi Hitam Katanya Saya Bantah Silahkan Cari Di video Saya Bahwa Khalid Basalama Memfitnah Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Hitam Setelah Saya Berikan Referensi Ini Ini Saya Sudah Memantah Jadi Untuk Siapa Itu Bu Amina Atau Pak Amina Kalau Anda Cowok Atau Cewek Kalau Anda Memang Tidak Terima Bantah Secara Ilmu Bantah Secara Ilmu Kalau Anda Sudah Terlanjur Bangga Dengan Sutan Sutan Anda Yang Sudah Bergerar Doktor MA Paling Tidak Bergerar RC Yang Lulusan Timur Tengah Mayoritas Lulusan Timur Tengah Kalau Anda Sudah Terlanjur Mencintai Mereka Silahkan Anda Yang Bantah Buat Konten Saya Tunggu Kecil Kalau Seperti Itu Bisa Saya Tunggu Saya Tunggu Komen Anda Untuk Membantah Video Ini Video Saya Ini Konten Saya Silahkan Anda Bantah Tapi Bantah Dengan Referensi Bantah Sebagaimana Layaknya Anda Ini Seorang Ahlu Ilmi Katanya Anda Ini Pengikut Salab Kalau Memang Anda Pengikut Salab Maka Ikutilah Al-Quran Dan Hadis Allah telah Menjelaskan Pemerintah Anda Ketika Terjadi Masalah Untuk Dimusawarakan Kalau Tidak Bisa Dimusawarakan Maka Wajadil Hum Billatih Yah Ahsan Kita Harus Diskusi Kita Harus Debat Tapi Caranya Metodenya Itu Harus Billatih Yah Ahsan Bukan Komin Sampai Kayak Lo Gitu Baik Semoga Si Bu Aminah Ini Bisa Sadar Sebenarnya Kami Para Youtuber As Wajah Itu Kasian Kepada Orang Wah Biar Tidak Dibohongi Oleh Ustadz Ustadz Antum Itu Mereka Sudah Jelas Berbohong Masih Diikuti Masya Allah Pikir Mari Kita Berpikir Waras Masa Orang Pembohong Itu Diikuti Baik Demikian Mudah Mudahan Bu Aminah Ini Sadar Dari Kesalahannya Wah Hiron Mini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh